Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya disini, Hyrule Ikhwan Sarti Di video kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial Cara mengaktifkan dan menonaktifkan fitur-fitur yang penting di Zoom Meeting Saat kita sedang menjadi host pada meetingnya Nah oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita video tutorialnya Nah oke, jadi yang pertama yaitu disini kita klik dulu bagian security Klik saja, nah disini nanti akan ada beberapa fitur seperti ini ketika kalian menjadi host Nah disini kalian bisa lihat ya, disini saya menjadi host pada Zoom Meeting ini Nah disini, di bagian security ini kita klik Nah nanti di atas ini ada look meeting, enable waiting room, dan hide profile picture Nah misalnya partisipan yang ada di Zoom Meeting itu Kalian mau hilangkan foto profilnya Kalian tinggal klik saja hide profile picture ini Nah maka nanti disini akan hilang ya Nah kita juga sebagai host akan hilang ya profilnya Nah jika kita uncentang hide profile picture-nya Nah kemudian disini ada fitur, fitur-fitur partisipan yang bisa dipakai Nah disini kalian bisa non-aktifkan Nah misalnya partisipannya itu tidak boleh share screen Jadi kalian tinggal uncentang saja share screen-nya Seperti itu Nah jika kita klik share screen ini Maka nanti disini partisipan itu tidak bisa share screen Nah disini saya bisa karena disini yang menjadi host-nya adalah saya Nah jadi seperti itu ya Nah jika kalian ingin mendisable partisipan yang ada di Zoom Meeting kalian itu share screen Nah kemudian disini ada chat Nah chat ini biasanya sering dilakukan saat kita sedang melakukan pembelajaran online Ada biasanya chat yang bertanya ya sesuai dengan pembelajarannya Atau ada chat yang hanya untuk bercanda saja Nah jika chat ini kalian rasa mengganggu saat kalian menjelaskan Nah biasanya kan saat chatnya itu muncul Biasanya share screen kalian itu tertutupi ya Share screen kalian tertutupi Dan partisipan yang sedang belajar yang lainnya Nanti tidak akan bisa melihatnya atau kurang jelas Jadi kalian bisa disable saja chatnya Jika chatnya itu mengganggu Baru kalian enable lagi chatnya saat kalian sudah melakukan penjelasan Jadi nanti penjelasan kalian itu di share screennya tidak terganggu oleh chatnya Seperti itu Nah untuk mengaktifkan kembali chatnya Nah kalian klik security lalu klik lagi chatnya Nah ketika sudah tercentang Maka chatnya itu nanti sudah akan bisa lagi Nah kemudian disini rename Nah kemudian disini ada fitur rename Nah jika kita ancetang fitur rename nya Partisipan kalian itu tidak bisa Merename namanya Nah misalnya namanya disini sertimedia Nanti partisipan kalian tidak bisa merename nya Jika kalian disable rename ini Nah disini untuk rename ini tidak mengganggu juga ya Jadi agar partisipan bisa merubah namanya sesuai namanya sendiri Jadi kita centang saja Nah kemudian disini ada un mood Nah disini un mood ini saat kalian Ancentang ini Ya nanti semua partisipan itu tidak bisa menyalakan mikrofonnya ya Tidak bisa menyalakannya Jadi nanti saat mereka ingin menyalakannya Nanti disitu akan muncul di zoom meeting nya Bahwa tidak bisa di un mood Nah jadi disini untuk ini sih opsional bisa centang atau tidak ya Tapi saat kalian menjelaskan ini kalian bisa Acentang saja biar tidak berisik Seperti itu Nah jadi disini cuma sebagai contoh Jadi saya centang saja Nah kemudian disini untuk start video Nah start video ini untuk melakukan start video disini maksudnya ya Kamera zoom nya itu menyala Nah jika kalian disable kita klik ya Tidak tercentang Nanti partisipannya itu tidak bisa melakukan start kamera Atau wajahnya itu terlihat seperti itu Nah itu saja yang saya dapat sampaikan sih Nah seperti ini dia Settingannya ya saat kita menjadi host Nah kalian bisa ikuti settingan-settingan tadi Itu terserah kalian saja Sesuai Sesuikan saja dengan keadaan zoom meeting kalian Nah seperti itu Nah untuk settingannya saat kita menjadi host Pada saat share screen Nah untuk mendisable coret-coretan pada share screen itu Tutorialnya sudah ada di video sebelumnya Kalian bisa lihat saja di video sebelumnya ya Untuk cara mengatasi share screen itu dicoret-coret Nah itu cukup parah sih Nah oke itu saja video tutorialnya tentang fitur-fitur yang wajib kita gunakan Pada zoom meeting ini saat kita menjadi host Agar zoom meetingnya kita bisa gunakan lebih baik dan lebih bagus Nah itu saja menurut saya video tutorialnya Semoga bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax